Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Widayur SPR NIM 2004-0950-2002 Kelas 20B Program Studi Pendidikan Anak Bersia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Bahasa Disini saya akan menulaskan tentang tugas Neuroscience yang berjudul Menyelami Otak Muria dan Wanita A. Neuroscience Jenis Gelamin Neuroscience dari perbedaan jenis gelamin adalah Studi tentang karakteristik yang menisahkan otak laki-laki dan perempuan Perbedaan seks psikologis dianggap oleh beberapa orang untuk mencerminkan interaksi gen Beberapa bukti menurut dari studi morfologi dan fungsi otak menunjukkan bahwa Otak pria dan wanita tidak selalu dapat dianggap identik dan perspektif struktural adusional Dan beberapa struktur otak dimorfologi secara seksual Bagian B yaitu mengutip studi yang relevan 1. Menurut penelitian pleasure 2015 yang berjudul From Sex Difference in Case Neuroscience to Acts of Sex Difference Yang bertujuan untuk memadukan temuan-temuan yang tersebar Tentang perbedaan jenis gelamin dalam ilmu saraf ke dalam teori yang lebih luas Tentang bagaimana otak manusia dibentuk oleh jenis gelamin dan hormon-hormon seks Untuk menyebabkan beragamnya perbedaan jenis gelamin yang umumnya diamati Dapat diasumsikan bahwa perbedaan-perbedaan ini tidak terjadi secara merata Melainkan lebih ditentukan oleh faktor evolusi individu yang dibentuk oleh proses seleksi alam dan kekuat Yang kedua yaitu penelitian PRIS 2017 yang berjudul Studi Finsome Signic Difference in Brain of Men and Women menemukan bahwa Dengan melihat usia rata-rata dikatakan bahwa wanita lebih cenderung Kortex yang lebih tebal secara signifikal daripada pria Kortex yang lebih tebal telah dikaitkan dengan skor yang lebih tinggi Daripada berbagai tes kecenderungan kognitif dan umum Yang ketiga yaitu penelitian amin 2018 yang berjudul Perbedaan struktur otak dan perilaku belajar antara pria dan wanita Eksplanasi dalam sudut pandangan neurosains dan filsafat Disebutkan bahwa secara mendasar manusia diciptakan dalam dua tipe perbedaan yang memiliki esensi yang berbeda Secara umum setidaknya terdapat tiga titik perbedaan antara laki-laki dan perempuan Yaitu struktur otak, organ reproduksi, dan cara berpikir Secara biologis, tipe manusia berbagai menjadi jenis gelamin seks Bukan gender, yaitu laki-laki dan perempuan Yang keempat yaitu penelitian SUYA di 2018 Yang berjudul, diferensiasi otak laki-laki dan perempuan Guru TK, studi pendidikan Islam, anak usia dunia, perspektif gender, dan neurosains Kesimpulannya bahwa area beroka pada perempuan juga lebih luas daripada laki-laki Kondisi ini menjelaskan fakta bahwa perempuan lebih unggul dalam hal bahasa daripada laki-laki Bagian raminan otak laki-laki untuk bahasa adalah belahan kiri Sedangkan perempuan dapat menggunakan kedua sisi sesuai dengan konteks bahasa yang berisi stimulus lebih besar Bagian C yaitu mengutip uja agama Perbedaan cara mereka berfikir satu sama lain dan sudut pandang mereka Apakah itu dalam pekerjaan atau belajar atau bahkan dalam hubungan emosional yang menyatukan mereka Ada banyak perbedaan fisik, fisikologis, dan bahkan mental di antara mereka Dimana para ilmuwan telah menemukan setelah beberapa penelitian Perbedaan yang berbeda dalam komposisi otak pria dan wanita Mengapa wanita cerwet? Wanita dikenal sebagai makhluk paling misterius bagi pria untuk memahaminya Dari semua hal yang ada di penak pria Paling sering muncul pertanyaan adalah Apa yang membuat wanita begitu banyak bicara? Ketika berkumpul dengan teman di rumah Kantor mereka berbicara Bahkan seolah energi Untuk itu banyak sekali Seolah mereka memiliki power bank untuk berbicara Redaksi Muslimah 2010 menjelaskan bahwa Tidak berarti bahwa wanita kurang akalnya dalam segala sesuatu Atau kurang agamanya dalam segala hal Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Kurang akal wanita itu dilihat dari sudut kelemahan Ingatan dalam kesaksian Dan sesungguhnya kurang agamanya itu dilihat dari sudut Meninggalkan sholat dan puasa di saat Haid dan nipas Dan ini pun tidak berarti bahwa Kaum laki-laki lebih ulama Atau lebih baik daripada kaum wanita Dalam segala hal Memang secara umum Jenis laki-laki itu lebih ulama Daripada jenis wanita Karena banyak sebab Bagian D itu Perbedaan otak pria dan wanita Mengenai perbedaan otak antara pria dan wanita Luders 2009 Dalam artikel yang bersudul Y6Meter Mengatakan bahwa Meskipun ada banyak kesamaan antara Otak pria dan wanita Ada juga perbedaan fitur Neuronotomi Yang berbeda antara pria dan wanita Di antara karakteristik dimorfik seksual Yang paling direplikasi adalah Ukuran otak keseluruhan Yang lebih besar Daripada pria dan morfologi global Yang lebih besar Serta volume regional Yang konsentrasi pada wanita Perbedaan ini juga Tidak terlepas Dari adanya perbedaan Ketebalan kortikal Kortikal adalah Lapisan luar Sebagai pembungkus otak Mungkin itu saja Tadi penjelasan kami Tentang menyelaki Otak pria dan wanita Sekian dari Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!